Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel kita masuk ke video part kedua ya langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada Cleo Cleo kemarin sudah kita bahas ya ini masih lanjut hari ini menguat lagi 4,6% ya target R1 nya ini udah kena di harga 670 nya closing di 675 ya dan ini top box sama dengan target juga ya di R1 dan closing di atas top box atau resistance ya di atas 670 closing di 675 next target nya yaitu di 715 dan di 760 ya untuk Cleo ini masih bisa hold yang sudah masuk ya yang di tanggal 21 Juli atau hari Jumat kemarin selanjutnya ada Mari Mari ini masih boleh dipantau-pantau ya masih di area support 6.2 ini masih ada pergerakan mudah-mudahan sih bisa breakout dari trend lainnya dia ya jadi kita pantau aja beberapa hari ke depan kalau misalkan selama dia masih bertahan di atas harga 62 ini masih oke nah mudah-mudahan kalau breakout boleh targetnya di R1 ataupun di R2 ya top box nya ada di harga 69 mudah-mudahan juga bisa ditembus ya kalau misalkan dia tembus top box next targetnya pakai yang R2 nya aja selanjutnya TPIA nah TPIA juga mendekati area trend lainnya dia ya sudah coba-coba menembus dan dia masih di atas support 2030 nah selama dia masih di atas support teman-teman kalau mau buy on support ya dekat-dekat support ini di atas 230 masih boleh tinggal diperhatikan aja kalau misalkan ternyata TPIA lanjut target terdekat di R1 ya di 2110 dan target R2 nya ada di 2170 untuk TPIA selanjutnya Zarex Zarex hari ini bisa closing di atas harga ini ya sebentar di atas harga 300 closing di harga 302 masih ada kemungkinan lanjut ya ini kalau kayak gini mudah-mudahan sih masih bisa terus untuk Zarex tapi ini mengingat sudah 3 hari kenaikannya sudah lebih dari 32% ya untuk Zarex ini untuk next targetnya sendiri ini ada di harga 354 hari ini belum sempat kena ya cuma sampai ke 350 tapi kalau misalkan sudah TP-TP juga gak apa-apa kok tapi kalau misalkan teman-teman masih hold masih berharap bisa tembus 354 juga silahkan aja ini masih bagus hari ini masih sempat menguat tapi memang fertile banget ya naik di bawah turun terus naik lagi jadi mudah-mudahan sih masih bisa bertahan di atas MA100 nya ya untuk Zarex selanjutnya PDPP PDPP ini sepertinya mau meninggalkan gap nya ya hari ini dia justru malah break out top box ya di 296 dan closing di harga 310 nih dia menguat 9,9% ya dan target R1 nya langsung kena hari ini dan kalau misalkan lanjut lagi untuk next targetnya R2 yaitu di 322 dan juga target R3 nya di 340 ya untuk PDPP jangan lupa stop loss nya ya kalau misalkan teman-teman punya bisa dinaikin aja mungkin di bawah top box ya gak perlu di bawah SL yang 270 nya ya biar gak terlalu jauh tapi kalau misalkan teman-teman udah masuk hari ini bisa juga ini harga 256 dijadikan trailing stop nya ya di bawahnya tapi kalau misalkan teman-teman sudah punya PDPP selanjutnya IGAR IGAR hari ini menguat ya 8% ya ini signalnya sudah dari tanggal 20 hari Kamis kemarin ini akhirnya dia bisa breakout ya bisa breakout top box juga dan sudah kena target R2 nya di 458 ya tapi saham ini tidak liquid kalau mau masuk saham ini pun jangan terlalu banyak nah ini kalau misalkan IGAR lanjut targetnya boleh dipakai target R3 atau di 472 tapi masih ada target juga ya nah ini sama targetnya di 472 mudah-mudahan sih bisa kena untuk IGAR nya untuk breakout dan lanjut ya naik mudah-mudahan juga bisa ke R3 ya untuk IGAR tapi kalau mau masuk jantar terlalu banyak ya karena ini lotnya sedikit jadi saham ini kurang liquid untuk dana yang besar selanjutnya ada Apex Apex signal kemarin ya hari ini dia lanjut bahkan sudah sempat menyentuh 206 atau R3 ya ini target R3 nya sudah kena hari ini tapi akhirnya dia closing di harga 190 apakah lanjut? kita lihat aja besok kalau misalkan dia lanjut lagi mudah-mudahan bisa sampai R4 ya untuk Apex lanjut ke saham berikutnya yaitu Tron Tron ada spek signal ya kemarin hari Senin ini masih lanjut ya dan R1 nya juga ada kena di harga 348 eh sorry 46 hari ini closing di 344 untuk next targetnya di 378 ya R2 tapi dia harus lewatin dulu harus lewatin top box atau resistance di 366 ya 66 untuk Tron ya selanjutnya ada Ken Ken hari ini menguat 7,1% nah ini R1 nya belum kena ini boleh dipantau besok kalau misalkan dia lanjut lagi ya dia juga lewatin trendnya pattern dia mudah-mudahan sih ini bagus ke depannya karena ini juga sudah uptrend untuk Ken nah ini kalau misalkan dia bisa ke R2 ini lumayan nih ya sekitar 14%an kalau misalkan yang sudah masuk hari ini dan R1 nya ada di harga 850 dan R2 nya ada di harga 905 kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada PTSN PTSN signalnya sudah dari hari Kamis tanggal 20 kemarin ini dia sudah lewat trendnya dia hari ini dia breakout top box nih 226 nya ditembus closing di 228 ini kalau ada kelanjutan besok boleh dipantau ya untuk PTSN kalau misalkan dia jalan targetnya di 238 R1 dan R2 nya ada di 254 untuk targetnya tapi palingkah sampai akhir bulan ini palingkah dia bisa closing di atas harga 246 ini akan sangat bagus untuk PTSN selanjutnya ada INTD ini juga tidak liquid saham ini tapi memang tiba-tiba bergerak ini boleh diperhatikan besok memang volume price nya masih belum besar hari ini juga transaksinya cuma sekitar 500 jutaan nah ini kalau misalkan hari ini dia menguatnya cukup lumayan arah 34% nah ini kalau misalkan dia lanjut diperhatikan besok mudah-mudahan sih bisa sampai R4 nih ya di harga 254 jadi dipantau aja ya untuk INTD tapi kalau masuk jangan banyak-banyak mengingat saham ini volume nya masih kecil dan tidak liquid selanjutnya ada PTRO PTRO kemarin dari hari Senin ya sudah ada signal hari selesai nya naik hari ini sudah kena R2 nya tapi akhirnya closing nya jadi merah ya terkoreksi 1,3% tapi R2 nya sudah kena ini di 3.920 bahkan hari ini sempat ke 3.950 ini ini mudah-mudahan sih masih bisa lanjut lagi untuk PTRO paling tidak targetnya di area JT yaitu di 4.170an untuk PTRO lanjut ke PBSA ini kemarin kita bahas ya ini masih naik pelan-pelan walaupun hari ini cuma 2,9% tapi kalau rutin tiap hari 2% atau 3% 3% ini lumayan next targetnya di R3 ya R2 nya sudah kena R3 nya ada di 362 untuk PBSA selanjutnya ada TRJA TRJA ini dia keluar keluar dari area channel nya dia nih hari ini menguat lagi 6% R2 nya sudah kena mudah-mudahan sih bisa lanjut sampai ke R3 yaitu di harga R332 ini masih boleh hold ya yang sudah masuk dari tanggal 21 kemarin masih oke kalau bisa sampai R3 ini bagus mungkin bisa TP dulu di area tersebut untuk TRJA selanjutnya ada SMIL SMIL masih naik perlahan hari ini menguat lagi 0,6% ini di dekat-dekat penutupan masih dilanjutin naik pelan-pelan kita lihat aja beberapa hari ke depan apakah dia bisa naik cukup kuat atau enggak untuk targetnya untuk saat ini masih target di R1 dulu ya di harga 161 untuk SMIL selanjutnya ada CEVIN wah CEVIN ini tadi pagi sempat heboh ya naiknya cukup lumayan sekitar 16%an ya kalau gak salah ya nah ini sudah sempat menyentuh harga 750 ya tapi akhirnya ditutup di harga 685 dan juga dia meninggalkan gap nih ini efek berita nih sepertinya CEVIN karena dia mempunyai laba bersih yang cukup lumayan ya dari hasil laporannya kita lanjut ya ke salam berikutnya ini kalau misalkan CEVIN kalau misalkan CEVIN masih mau lanjut lagi next targetnya di R2 ya di 790 tapi kalau dalam posisi ini masih ada potensi dia terkoneksi tutup gap dulu ya karena dia meninggalkan gap tapi gak menutup kemungkinan dia langsung menghijau juga di perdagangan besok tapi misalkan dia turun dulu selama dia masih di atas baseline ini masih oke untuk hold kalau teman-teman yang sudah masuk dari tanggal 24 kemarin kita lanjut ke SRTG SRTG hari ini fresh signal ya ini boleh diperhatikan ini ada resistance atau top box di harga 1725 ini kalau misalkan dia bisa tembus 1725 nya untuk target R1 nya ada di harga 1775 dan R2 ada di harga 1850 ini juga bisa dijadikan target untuk saat ini untuk SRTG selanjutnya ada MIDI MIDI ini masih spek baik ya ini tinggal kita lihat saja memang hari ini sudah keluar signal tapi apakah dia akan lanjut atau tidak karena memang saat ini dia sedang tembus bottom box dan apakah dia akan ke area JT nya dulu atau sekitar dekat-dekat MA100 nya nah tapi kalau ternyata dia lanjut untuk targetnya boleh pakai R1 untuk MIDI tapi kalau misalkan ternyata dia besok merah dulu mungkin bisa tunggu-tungguin di dekat-dekat area 376 atau 378 untuk MIDI tapi kalau ternyata dia lanjut di perdagangan besok boleh silahkan kalau mau masuk di atas harga close hari ini yaitu di atas harga 398 targetnya boleh di 420 ataupun di harga 430 nya kalau mau masuk selanjutnya ada ULTJ ULTJ hari ini doji kemarin merah mudah-mudahan ada peluang hijau di perdagangan besok kalau misalkan yang sudah masuk dari tanggal 21 hari Jumat kemarin paling tidak masih ada potensi kembali lagi ke R2 nya di 2110 dan juga mudah-mudahan bisa sampai kena dengan garis trend atau channel yang di atas yaitu di R3 yaitu di 2210 untuk WLTJ selama ini masih uptrend mudah-mudahan masih bisa terus lanjut naik ke harga yang lebih tinggi lagi selanjutnya ada BIF BIF ini papan UMKM dia 9% kenaikannya arahnya nah hari ini dia arah 9,2% dia sudah berhasil lewat trendnya dia patternnya dia untuk next targetnya R1 di harga 96 ini cuma 1 tick mudah-mudahan bisa langsung kena R2 yaitu di harga 104 untuk BIF ini masih oke untuk saat ini BIF mudah-mudahan bisa lanjut terus naik dan saham yang terakhir ada Thais nah ini kemarin kita sudah bahas ya Thais kemarin berhasil breakout top box di harga 110 dan closing di harga 113 hari ini lanjut menguat 24,7% dan sudah tembus R3 di 135 dan masih ada target berikutnya yaitu di R4 148 dan target GT atau PS yaitu di harga 160 bagus ya Thais jadi kalau selesai kalau sudah kena daerah PS bisa take profit dulu tapi kalau mau hold bisa hold sebagian atau bisa ke area sekitar 180 atau 179 untuk Thais ini masih boleh hold kalau teman-teman punya saham ini hari ini juga transakannya besar ya dibanding hari sebelumnya hari ini volume price ini sampai mencapai 15,4 miliar untuk Thais oke mungkin sampai di Thais dulu masih ada video part ketiga jadi stay tune terus jangan kemana-mana jangan lupa support channel ini dengan like subscribe aktifkan loncengnya dan juga share video ini ke teman-teman yang lain terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di part berikutnya bye-bye